Intro Beliau, sebuah bicara ini namanya adalah Muhammad Roni Saya Roni ya, beliau adalah relawan dari aliansi laki-laki baru Yang bergerak untuk isu kestaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender Beliau sudah menjadi relawan kurang lebih 15 tahun Langsung saja saya akan panggil Mas Roni Terima kasih, bapak-bapak ibu-ibu Selamat sore Selamat sore Sebelum Mas Roni ngobrol, saya pengen bapak-ibu nanti Kalau memang ada yang ingin diutarakan Pengen curhat Pengen nanya apa saja Untuk kebahagiaan rumah tangga bapak ibu Kami persilahkan Jangan malu-malu ya bapak ibu ya Oke Mas Roni, saya kasih waktu dan tempat Terima kasih Selamat sore Bapak ibu Selamat sore Nama saya, saya Roni Saya dari aliansi laki-laki baru Aliansi laki-laki baru itu Aliansi yang peduli terhadap persoalan Kekerasan terhadap perempuan dan kestaraan gender Tetapi pendekatannya fokus kepada laki-laki Kita bekerja dengan laki-laki Untuk tadi mengurangi Kekerasan terhadap perempuan dan juga ketidaksetaraan gender Kira-kira itu Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai berbagi peran setara di dalam rumah Tadi sudah dimulai Kenapa Istri atau Ibu-ibu itu jarang mendapatkan apresiasi Ketika mereka memasak Saya mau tanya sama bapak-bapak ini Bapak-bapak di sini ini Semua pasti pernah merasakan masakan istrinya Setiap hari Nah, siapa yang Pernah mengucapkan terima kasih Atas masakan istrinya Oh, saya Ya, ayah saya Lumayan, namanya ada separoh ini Yang separohnya mungkin setelah ini Itu penangkuan bapak-bapak Jadi, berbagi peran di dalam rumah itu penting sekali Kenapa aliansi laki-laki baru hadir di sini Kita akan bahas Mengapa berbagi peran di dalam rumah taga itu penting Kemudian, yang kedua Tentang berbagi peran setara di dalam rumah Dan manfaat dari Laki-laki terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah Ada tiga Ada tiga Apa Tema yang akan kita bicarakan Yang pertama Tentang Mengapa Berbagi peran setara dalam rumah itu penting Ini data Dari Peradilan agama Menunjukkan bahwa Setiap tahun itu ada sekitar 3.500 kasus perceraian di Indonesia Itu setiap tahun Kita bisa bayangkan Setiap tahun ada segitu Dan di malam ini angkanya Ada sekitar 8.000 lebih Itu malam itu Termasuk ranking ke Dua Rengke yang dua Nasional ya Nasionalnya yang pertama itu Di Jawa Timur juga Tapi saya lupa Habis di Borok Jawa Timur Nah kenapa Terjebor Kok engan ini Kenapa Terjadi perceraian Perceraian itu Faktor yang paling dominan Dari data Di peradilan agama itu Karena Adanya perselisihan Terus menerus Lalu adanya Salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab Meninggalkan pasangannya Siapa yang biasanya meninggalkan pasangan Jadi kalau naik Jimmy itu diajak semua ya Bagus Bagus Oke Nah Meninggalkan pasangannya Salah satu pihak meninggalkan pasangannya Kalau di data ini Kebanyakan Laki-laki Tapi bukan laki-laki yang disini ya Yang ketiga Itu karena Faktor ekonomi Yang keempat Karena adanya Pihak ketiga Nah yang pertama Saya mau bahas yang pertama Perselisihan terus menerus itu terjadi Karena apa? Nah diantaranya ini Karena Karena adanya Beban ganda Yang kebanyakan Dipikul Atau beban berlebih Yang dipikul oleh para ibu-ibu Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ibu-ibu Bisa lebih banyak Memiliki peran Dibanding bapaknya Jadi ibu-ibu Atau Istri-istri Siapa yang juga bekerja? Bisa angkat tangan? Nah bapaknya Siapa Yang terlibat Melakukan pekerjaan-pekerjaan Rumah ketika Istri juga bekerja? Saya tidak tahu Angkanya Bapak-bapak kan tidak tahu Dibulakan jawabnya Gimana? Nah Ada perbedaan Di sini saja Di sini saja Tidak ada perbedaan Jadi Situasi sosial kita Saat ini Menuntut Ibu-ibu Atau istri-istri Juga ikut mencari nafkah Bisa dibayangkan Di masyarakat Kelas menengah kebawah Kalau hanya bapak Saya yang mencari nafkah Kira-kira berat atau berat Bapak-bapak? Berat Abot 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 itu Enak di Songgo Dewi Atau karubu jenik Karubu jenik Kamu jenik Ini Ini aku di Songgo Dewi Ini aku di Songgo Dewi Ini aku di Songgo Ayu ku cuci Songgo Dewi Yang kelihatan Ini malah kecil Loko Di jaman-jaman sebelumnya Atau di jaman-jaman sebelumnya Jaman sekarang Kalau hanya bapak saja Tadi berat Nah tetapi Perubahan ini Keterlibatan ibu-ibu Di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Mencari nafkah Itu seringkali Tidak diimbangi oleh Keterlibatan suami Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik Jadi ibu sudah mencari nafkah Membantu mencari nafkah Tetapi Dia juga Dituntut Untuk Melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Sudah Membantu mencari nafkah Dituntut juga Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah Nah Bapaknya biasanya Karena ada Norma gender Tentang bagaimana Perang laki-laki Dan perang perempuan Ada yang menganggap Pekerjaan rumah itu Pekerjaannya perempuan Sehingga bapak-bapak Merasa Tidak pantas Unggan Atau tidak mau Atau Bahasa Malangnya apa ya Saya tidak tahu Tengsi Bahasa Bahasa mana ini Cupah Katanya males 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 Nah Sehingga Ibu ini Punya Beban Lebih Juga ketika Ibu melakukan Ibu Ketika ibu Tidak bekerja pun Siklus Aktivitas Yang dilakukan Oleh bapak Dan ibu Itu kalau dihitung Di banyak Komunitas Misalnya Mulai Bari bangun tidur Sampai tidur lagi Itu Biasanya Yang Paling Awal Bangun Siapa ibu-ibu Ibu 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 bapak Pak Biasanya jam setengah lima Udah bangun Kenci tidur lagi Ya Tapi saya tahu Disini juga ada Bapak-bapak yang Suka bangun duluan Lalu Bangun Sering bangun duluan Sering bangun duluan Lalu Kira-kira Kalau dari sisi Jenis aktivitasnya Banyak Man-man-man Bapak sama ibu 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 lah Banyak bapak ya Contohnya apa saja Bapak bangun Jam tujuh Bapak bangun Lalu Mantera Sekolah Mantera Sekolah Ah jarang Mandi Mandi juga Iya Terus Ngopi Itu aktivitas juga Terus Baca peran Iya Jarungan lagi Iya Kawas Nah Tapi aktivitas-aktivitas Yang dibilang kerja Sayangnya Kata kerja ini Itu seringkali Berkonotasi Yang menghasilkan uang Ibu Yang memasak Yang mencuci piring Membersihkan rumah Itu Tidak dianggap kerja Karena tidak menghasilkan uang Padahal itu capek Gak bu Uang Capek Gak bu Ibu 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 Kata kerja Kata kerja Kata kerja Kata kerja Kata kerja Ibu Ini bapaknya Zium Wain Yang jelaki-laki Barui Tidak boloi Tidak boloi Padahal laki-laki juga Jangan-jangan laki-laki Yang Yang gimana Ibu-ibuan Nah Tapi itu potret Kehidupan kita Bapak-bapak Boleh Nanti Coba Dipikir-pikir sama ibu kira-kira jenis aktivitasnya banyak yang mana antara bapak dan itu kalau tadi di iklan itu, keren kak iklannya? keren bapak itu katanya anaknya bapak kan cuma kerja kalau anak saya itu ikut saya kerja di kantor, terus ditanya ibu nya, tadi di kantor ngapain? kalau bapak, ayah ngapain? ini, jawabannya ayah kerja apa? kerja apa? cuma ngobrol-ngobrol doang kerjaannya dia lihat lagi-lagi baru ini cuma ngobrol-ngobrol gini katanya cuma kerja itu katanya nah itu beban ganda itu kalau itu terjadi terus-menerus bisa menimbulkan konflik peran jenis itu merasa tidak dihadapi perannya apalagi tidak pernah ada ucapan terima kasih tidak pernah ada apresiasi karena yang kerja yang ngasihkan uang itu yang lebih diapresiasi daripada yang perjalan-perjalan domestik nah hal-hal seperti itu bisa menimbulkan konflik ibu mengalami kejemuhan di rumah bapak tidak begitu memahami situasi yang dia lakukan selama dia di rumah sehingga ya bapak juga capek saya kan capek gitu tapi karena bapak tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibu di rumah dia tidak memahami ibu juga capek sehingga hal-hal itu bisa memicu terjadi hal-hal itu nah ini adit baik di perempuan yang bekerja maupun yang tidak bekerja beban berlebih itu selalu lebih banyak dialami oleh ibu ibu nah bagaimana caranya untuk menghindari konflik menghindari agar tidak terjadi percayaan agar keluarga lebih harmonis agar tajik nah ibu ini administrasikan di rumah kebapaknya ibu itu ciumu nah itu penting adanya kesetaraan di dalam rumah membangun relasi sehat yaitu relasi relasi sehat adalah relasi yang setara antara suami dan istri di dalam rumah nah ketika sebuah relasi itu sehat maka konflik-konflik itu akan sudah diselesaikan relasi sehat itu relasi yang seperti apa yang pertama relasi sehat itu adalah sebuah relasi suami istri dimana masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk bertumbuh bersama bertumbuh bersama tumbuh itu ya enggak cuman badannya aja ya yang tumbuh tumbuhnya kalau sudah rumah tangga itu tumbuhnya ke atas atau samping samping ke atas selamat ke samping nah pertumbuhan itu pertumbuhan diri pertumbuhan soal emosi pertumbuhan kematangan pribadi kematangan spiritual dan lain sebagainya pertumbuhan diri diri yang baik itu ditandai oleh adanya kebaikan-kebaikan yang tercipta di dalam rumah kebaikan-kebaikan itu untuk siapa? untuk keluarga keluarga itu siapa isinya? anak keluarga bapak ibu anak jadi semuanya harus bisa mendapatkan manfaat merasakan kebaikan itu di dalam rumah kalau cuman ibu saja yang merasa mendapatkan kebaikan atau bapak saja yang mendapatkan kebaikan maka pasti itu di dalam rumah itu akan terjadi masalah itu yang pertama jadi orientasi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga itu mustilah berorientasi pada pertumbuhan diri yang bersama ya kalau yang satunya itu belum paham ya tanggung jawab yang satunya untuk menjelaskan kira-kira gitu itu ada yang kedua ada kerjasama kerjasama untuk melakukan tanggung jawab bersama sebagai sebuah keluarga tanggung jawab bersama dalam keluarga itu ada apa kira-kira memenuhi kebutuhan nafkah mengasuh anak merawat rumah dan seterusnya itu tanggung jawab bersama nah secara teknis mungkin satu keluarga sama yang lain bisa terjadi perbedaan karena kalau semua kerja nanti gak ada yang merusakan atau kalau bapak yang kerja dan bapak ini gajinya sedikit menjadi saya saja yang kerja karena saya kalau kerja gajinya banyak oke ibu saja yang kerja tapi pekerjaan rumah gimana bapak oh saya saja yang ambil itu sikap-sikap bentuk kerjasama jadi ada kerjasama yang tumbuh bukan karena adanya keyakinan bahwasannya melakukan kerjaan rumah itu ada kerjaan ibu sementara ayah mencari lakar tetapi kesadaran bahwasannya tanggung jawab membangun keluarga mencukupi kebutuhan keluarga itu adalah kepentingan bersama yang ketiga mesti ada keterampilan atau mekanisme di dalam rumah untuk mengatasi konflik konflik itu ada gak bapak ibu disini yang tidak pernah berkonflik ada gak yang gak pernah bertengkar ada gak pernah tidak pernah tidak pernah terjadi perbedaan pendapat luar biasa itu wah wah gak mungkin apa luar biasa saya gara-gara dimotiviyah yang bisa berantong mbak nah ini mungkin ini satu apa luar biasa yang langka yang langka yang langka tapi nyata tapi umumnya ini umumnya dalam keluarga itu selalu pasti terjadi pernah terjadi konflik konflik perbedaan pendapat dan lain sebagainya nah itu gak bisa dihindari tapi harus diselesaikan dengan cara yang baik itu cara-cara yang tidak melahirkan penderitaan salah satunya malam juga biasanya pak penyelesaian masalah itu pak atau malam senang ya ini ini malam malam senang ini malam senang mau diajakin itu yang matau nah mekanisme penyelesaian konflik ini mesti dimiliki dengan cara-cara yang baik tidak ada keluarga yang tidak terjadi konflik justru yang tidak terjadi konflik itu waspada waspada siapa siapa tahu nanti akan terjadi bom waktu nah ini bomnya sudah dijinakkan ya mas nah karena itu penting berbagi peran setara di dalam rumah nah apa manfaat terlibatnya laki-laki di dalam pekerjaan pekerjaan rumah dan kenapa itu penting sini kalau sini main nah kenapa laki-laki penting terlibat di dalam pekerjaan pekerjaan domestik pertama laki-laki itu bagian dari anggota keluarga atau tidak ya iya ya laki-laki itu bagian dari anggota keluarga maka dia punya tanggung jawab untuk juga mengembang pekerjaan pekerjaan di dalam rumah terus yang kedua ya rumah tangga itu ya tanggung jawab bersama kalau ada yang kurang ada yang kurang bersih ada yang kurang rapi ada yang kurang makanannya ya keduanya punya tanggung jawab yang sama siapa yang berangkat ya nunggu yang seorang yang mana gitu kira-kira nah lalu apa manfaatnya pertama terlibatnya laki-laki di dalam pekerjaan pekerjaan domestik itu bisa mengurangi stres benar enggak bapak ibu ini yang terlibat masak terlibat mencuci di rumah benar hidupnya langsung benar soalnya biasanya stres ibunya kalau ada yang bantuin nah tapi ini ada satu penelitian yang pun saya lakukan bersama kawan-kawan di aliansi laki-laki baru ada 2.500 laki-laki yang kami mengoncara dari penelitian itu menunjukkan laki-laki yang lebih banyak terlibat pekerjaan pekerjaan rumah seperti mencuci memasak membersihkan rumah dan mengasuh anak itu memiliki riwayat kesehatan yang lebih baik kesehatan yang lebih baik jadi tingkat depresinya lebih rendah yang kedua manfaat dari bapak-bapak terlibat di jalan pekerjaan rumah itu bisa memperbaiki komunikasi dalam rumah karena intensitas pertemuan interaksi itu bisa lebih lebih apa ya kelekatan interaksi itu bisa lebih dirasakan sehingga komunikasi bisa terjadi dengan baik terus menambah kualitas waktu bersama di dalam keluarga sebab kalau kita bayangkan bapak-ibu sama-sama masak bareng-bareng gitu masak-masak kalau ibunya bapaknya coba ingin nyenggol-nyenggol itu takut waduh padahal itu sesuatu yang yang digendaki jadi ada kualitas waktu yang lebih baik yang tercipta karena kebersamaan itu komunikasi juga lebih lancar kalau komunikasi lebih lancar intensitas waktu kualitasnya baik maka dengan pasangan juga jadi lebih baik ini kok anu bateri memulai tercupin memulai tercupin panas oke 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 bu seletanku gimana bu udah dingin ya nah kalau bapak-bapak ter dalam pengesahan perusahaan rumah itu juga bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya jadi ada hubungan seperti itu anak laki-laki dimana ayahnya lebih sering tidak ada di rumah dia lebih mungkin terlibat masalah-masalah sosial bolosan prestasi apa dimikinya buruk terlibat geng kelompok-kelompok yang nakal kemudian tawuran itu gak ada riwayat seperti itu jadi itu betapa pentingnya keterlibatan ayah di dalam pekerjaan-pekerjaan domestik juga laki-laki yang punya riwayat di dalam keluarga ayahnya lebih sering terlibat pekerjaan pekerjaan rumah memasak membersihkan rumah mencuci maupun mengasuh anak laki-laki ini ketika diwasa juga melakukan hal yang serupa dia akan melakukan hal yang biasa juga dilakukan oleh orang tuanya jadi ada berilaku meniru ada dampak positif bagi perkembangan anak secara kognisi maupun kecabdasan krimusi maupun prestasi akademik lebih hemat waktu ya karena bisa masak sendiri kalau ibu tidak ada berhalangan bisa masak sendiri dan semacamnya lebih bahagia dan tenang itu manfaat manfaat yang dirasakan ketika laki-laki terlibat nah kalau bapak-bapak ini nanti belum bisa merasakan mau mencoba apakah yang disini nanti mau mencoba untuk terlibat pekerjaan domestik mau ini masih malu-malu tapi saya yakin karena ibu-ibunya di belakang itu nanti dengerin kita bisa meluangkan waktu untuk minimal mencoba satu hari saja melatih empati kita terhadap pasangan kita apakah itu sesuatu yang sulit tidak misalnya masak minimal masak untuk dirinya sendiri kita coba dulu atau membersihkan piringnya sendiri membersihkan bajunya sendiri kalau mau apa bener sih ini ibu ini beban ganda kita percayaan 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 susah coba saja satu hari betul-betul itu lho pak yang lagi di rumah itu lho pak yang lagi membuang anaknya itu lho pak itu baru lagi sejati lho lagi membuang anaknya itu ibunya mana pak oh ibunya malah seneng-seneng disini bagus ya nanti kita bisa coba bapak bisa coba kalau gak pernah coba jangan pernah bilang ah itu katanya yang si laki-laki baru aja coba dulu nanti baru bapak elu pencitraan kayak gitu pencitraan oke ada yang mau komentar mau berbagi cerita atau mau mungkin pengen curhat pengen sharing ibu-ibu ibu-ibu ibu monggo ini ada yang mau tanya kayaknya ibu monggo bu pertama namanya siapa dari mata ibu terus monggo beri nih bu mau ngakses beri 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 saya saya umpamu dari skin orang saya hanya mau aja kenapa mesti ada perbedaan antara yang lupa dalam pekerjaan rumah padahal ada kalau menurut islam itu tidak ada lagu di dalam islam istri itu bekerja di rumah pada pahala yang sama dengan suami bekerja di rumah tapi kenapa di dalam masyarakat di Indonesia itu terlalu banyak pembedaan antara suami dan istri dan buku jakai rumah ya terima kasih terima kasih ini banyak punya pertanyaan yang sama enggak ya kira-kira nah kenapa seperti itu itu karena adanya kebiasaan karena budaya yang dari dulunya terus-menerus seperti itu tapi sebetulnya budaya itu tidak menjadi masalah kalau tidak dibagukan nah yang menjadi masalah ketika ini pekerjaannya ibu ini pekerjaannya ayam situ kesulitan cuma dilihat nah ini yang jadi masalah di dalam penelitian saya menunjukkan bapak-bapak karena yang ditanya itu bapak-bapak 2.500 itu bapak semua yang memiliki fleksibilitas orang di dalam rumah yang melakukan ini mau melakukan itu termasuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah dia lebih rendah kemungkinannya melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti istrinya nah kalau mau cari mantu ini kan sudah punya pasangan semua atau gak mau cari pasangan lagi kan gak jangan jangan kalau mau cari mantu nanti salah satu screeningnya kayak gitu nah mantu laki-laki saya ini kira-kira kaku enggak di dalam pembagian peran gendernya kalau kaku wah ini masalah ini harus ikut penantaran dulu aliansi laki-laki baru kalau lulus boleh lanjut kalau gak lulus jangan dulu kira-kira gitu itu terjadi karena adanya normal yang diakini tentang pembagian peran dan ini sebenarnya berangkat dari kebiasaan dari budaya kalau sekarang itu dipertahankan kira-kira masalah enggak bu di rumah terutama buat ibu-ibu yang memiliki beban kalau keluarga sama-sama kerja urusan domestik tetap jadi urusannya ibu nah itu akan terjadi namanya konflik peran jemre di peran laki-laki perempuan nanti akan terjadi konflik terus cek-cok nah pergi ke warna green ada laki-laki yang mau bertanya menyampaikan pendapat atau tanggapannya ya ada bagaimana bapak-bapak mas mas sebelum bertanya saya pengen bapak-bapak ibu semua mungkin berdiri dulu semua bisa berdiri bapak semua berdiri bapak bapak berdiri berdiri ibu juga berdiri hadap kanan semua pak hadap kanan pegang punggung di depan anda pijetin dulu pak 1 2 3 4 5 balik 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 1 2 3 4 5 oke silahkan duduk lagi pak silahkan duduk lagi enak tepuk tangan kita semua ya pak tepuk tangan pak bonggong yang pasti saya saya tuh kayaknya nanya ayo tapi kayaknya enak di pijet disitu masih bisa lagi ya gimana ada yang mau bertanya mau berbagi perangat mungkin aku berbagi pengalaman ibu ada yang pengen berbagi apa oke pak silahkan berdiri pak pendiri pak yang mana oh ya di sebelah situ yang mulai yang mulai itu istilah Mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh salah satu pasangan Kenapa tugas pokoknya Kalau menurut agama yang saya yakini bahwasannya Kalau tugasnya dari istri nanti dikerjakan oleh suami Nanti pahala-pahala pada waktu dibutuhkan Kalau di akhirat masjid juga mengurangi Itu salah satu pahala Cuma kalau komunikasi, minta bantuan dan sebagainya Ini lain dengan adanya tugas pokoknya Jadi ada sila-silanya ada mungkin tanggung jawab beban yang diberikan oleh Yang mempunyai maha kuasa itu harus sesuai Itu aja, jadi bukannya kita itu menuntut dan lain sebagainya Nanti kalau dirangkap oleh suami Sudah ngantor, sudah cari jeperan Terus mengerjakan di rumah Nah, pahalannya nanti diberikan oleh suami Bu, tenangkan suamimu, buk Kecuali kalau mau dibantu atau minta bantuan Ini jenisnya komunikasi Itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu, antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya sama saja Karena nanti ketika menghadap kepada Tuhan itu Istri bukan di belakangnya suami Dia akan bertarjang sendiri Bidu kau di sini Ini kayak battle Tentangnya memang ada pandangan-pandangan yang masih seperti itu Nah itu Yang memang dulunya masyarakat muslim Kebanyakan begitu Di dalam agama itu ada banyak pandangan yang berkembang Yang beda-beda, yang dilamakan matahat-matahat ilmu Ada yang kenceng begitu Tapi ada yang fleksibel Nah kita bisa milih situasi sekarang sebenarnya yang cocok yang mana Yang kaku itu Atau yang fleksibel 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 Yang kecembur Fleksibel Kalau pekerjaan rumah Kalau lihat dari perkembangan situasi Perkembangan zaman Kalau pembagian perang itu gak fleksibel Misalnya Tanggung jawab nafkah itu dibawah dengan wadah bapak Pokoknya saya mau bapak pulang bawa duit Itu gimana sempak Kalau dibalik seperti itu Itu kira-kira bapak siap gak? Siap 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 Ya Tetapi di mana-mana yang namanya pandangan yang kaku itu akan menimbulkan masalah atau tidak Ini bukan soal Laki-laki harus melakukan pekerjaan rumah atau ibu juga harus membantu bapak untuk mencari mata Ini soal fleksibilitas perang di dalam rumah Yang gak harus selalu ya Karena kalau selalu itu malah bisa jadi masalah juga Yang penting sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan tidak menabukkan kalau pekerjaan rumah itu hanya pekerjaan istri Kalau istrinya capek ya dibantu Nanti kalau istrinya senang bapaknya senang atau tidak? Senang 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 Yang jawab aja jual Nah bapaknya kalau ibu bahagia bapak ikut bahagia atau tidak? Nah itu namanya sehati itu ya seperti itu Nah prinsipnya begitu Keterlibatan atau berbagi perang setan lain di dalam rumah Bagaimana laki-laki juga harus membuka diri untuk pekerjaan-pekerjaan rumah itu Intinya adalah kita tidak boleh setrik atau kaku di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang juga tanggung jawab bersama Nah disitu ada prinsip tolong menolong Kalau menolong tidak cuma sama tetangga sama istrinya Nah katanya Apa katanya Al-Quran Saya itu tidak enak kalau ngomong itu Maka pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang baik Itu makna Itu juga bisa berarti sebaliknya Kalau bagi istri ya pergaulilah suamimu dengan cara yang baik Itu cara memahami Al-Quran Hal-hal yang baik menurut atau bagi seorang suami Itu juga seharusnya baik bagi istri Jadi berlaku sebaliknya Bukan saja kepada suaminya saja Tapi juga kepada istrinya Ada lagi kita masih punya waktu Cuma banyak? Sudah habis Mungkin aja saya Kumpulnya pasti mau nanya ya Bu ya Aduh coba saya sebentar Masih ya? Boleh ya? Oke masih ya Saya Bu Dewi Dari sekit malam Saya gak bertanya gak Ini mungkin lebih tepatnya itu Saya mengejut Saya adalah seorang ibu rumah tangga Kepala saya kuliner buka warung Dan juga penjahit Saya kerja di rumah Kenapa? Karena memang saya ingin dekat dengan anak-anak dan suami Dan bisa menyelesaikan tugas pekerjaan rumah tangga dengan baik Dimana disini di istrin saya itu Saya harus bisa Sama Seimbang Seimbang dalam hati kata Saya bisa membantu suami dalam mencari uang Dan juga saya harus bertanggung jawab Menyelesaikan pekerjaan rumah tangga Terutama apalagi Seorang ibu adalah rumah terasa Yang baik untuk anak-anak Saya bangun jam 2 Jam 2 pagi itu saya sudah bangun Karena disini itu Di mindset saya Saya harus mempersiapkan diri Untuk warung Dan juga belum lagi Pelanggan-pelanggan yang harus saya selesaikan pekerjaan Menjahitnya Nah itu Saya bekerja serang diri Pekerjaan rumah Setelah warung itu kan Kepasar Udah gitu masak Mempersiapkan Alat-alat masaknya itu kan juga Keputu-keputu juga Dan itu tidak ada berhentinya sama sekali Dan jam 2 saya harus Ternyata pekerjaan ibu rumah tangga itu Luar biasa Saya bisa tidur itu jam 10 Padahal jam 12 malam Semoga kan buat ibu-ibu semuanya Tetapi 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 Sebetulnya itu ya Saya sebagai istri Bukan hanya masalah gaji Yang harus saya terima Yang harus banyak Sampai saya lupa Saya tidak bisa merauh diri saya sendiri Kaki dan tangan saya pasang Ya Karena semuanya saya tangan sendiri Tetapi Alhamdulillah suami saya Ternyata Suami saya itu Dia kan juga buka bekel Gera swasta Tau kan gera swasta itu bagaimana Naik turun Ya kan Jika suami saya Usahanya mulai turun Saya harus berlomba-lomba Bagaimana caranya Supaya bisa Men-support suami saya Begitu kan Nah Kalau uruskan Gaji ini Suami saya harus kasih Gaji Gizi-gizi-gizi Gak bisa Karena kenapa Suami saya Dapat swasta Ternyata Jawabannya adalah Cukup dengan memberikan support kepada saya Senyum kepada saya Perhatian sama Sampai Oh my God Ternyata Ternyata Akhirnya kenapa Walaupun tidak digaji dengan banyak Iya seneng gitu loh Gitu loh Ya kan Nah gitu kan Walaupun mendapatkan Perhasilan Apapun yang diberikan suami kepada saya Itu Alhamdulillah Itu adalah rezeki saya Luan biasa Ya betul Tetapi Jika ditambah dengan Apapun senyum sama saya Oh hati yang sama saya Tolong saya cantik Pijin Itu itu Plus 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 Gitu Gitu Cuma itu aja Sebenarnya cuman gitu Oke terima kasih Terima kasih ibu Sharingnya Dan itu Adalah Salah satu contoh Betapa Penghargaan Dan apresiasi Yang diberikan suami itu Sangat berdampak Bagi ibu Disitu juga menunjukkan Betapa Pembagian peran itu Bisa fleksibel Itu tidak masalah Gitu Tidak masalah Melakukan pekerjaan-pekerjaan itu Dan yang lebih penting adalah Masing-masing pihak Harus Bisa Ridho Terhadap Pasangannya Itu Itu Yang Salah satu Yang penting juga Saya kira Itu saja dari saya Mohon maaf Terima kasih banyak Pasangannya Tepuk tangan Semuanya buat pasangannya Terima kasih Mas yang pencabung Ini bisa bermanfaat Buat kita Ibu-ibu Bapak-bapak Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton